Intro Yang jelas ya Saya gak ngomong emosi dulu ya Ngomongnya fisik aja lah Ya perbaiki makanan yang jelas Semua yang menyebabkan Masalah-masalah kewanitaan itu kan Salah satunya itu tidak lepas dari pola makan yang buruk Emosi mah jelas Pola makan buruk seperti apa Ya gula-gula olahan yang berlebihan Sudah tau lah ya Tepung ya mungkin atau gula pasir Atau makanan kemasan gitu kan Seperti itu Kemudian Apalagi ya Makanan-makanan yang gak tinggi serat Jadi mulai diperbagi pola makan Diganti dengan makanan-makanan sehat Itu yang paling utama Kemudian tambah lagi dengan yang sifatnya memperbagi kandungan Yang saya tahu saya yang paling powerful Sampai detik ini Yang urusan nama kandungan Itu adalah kunyit Ya kunyit Maka Banyak sekali resep-resep saya yang pakai kunyit sebenarnya Ya Ada kunyit pakai serai jeruk nipis Ada kunyit kasih lengkuas serai Banyak sekali Ada kunyit Campur apalagi ketumbar Kalau macam Ini salah satu Rimpang lah Atau mungkin rempahnya Indonesia Yang sangat luar biasa Ya Untuk mengatasi kasus-kasus Apa namanya Kewanitaan seperti miom Termasuk juga dibantu dengan apa Puasa Puasa olahraga Ya ada mungkin Apa namanya Memperbanyak itulah Atau merutinkan itu Akan sangat juga membantu Kondisi tubuh Ibu Ya Jadi mungkin resep-resepnya Saya kira mungkin bisa dilihat disitu Di IG saya Atau mungkin di Youtube juga banyak Itu Atau mungkin di buku resep sehat Saya juga ada Ada saya ceritakan tentang ini juga Tapi intinya adalah Basis Basisnya adalah kunyit Atau boleh tambah lagi gak dengan yang lain Misalkan boleh Misalkan kunyit putih gitu kan Untuk yang berhubungan dengan tumor Ya atau Seperti itu Yang tapi yang paling penting sebenarnya adalah Ini kira-kira miomnya ada hubungan gak Dengan emosi Itu yang penting Ibu yang tahu Karena saya gak beriksa Allahumma'ala misalkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya